Selamat datang kembali di AB Cus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke pada malam hari ini kita masih menyusut sebuah sosok yang kemarin ya mas ya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah setelah Belunturnya ilmu dukun yang kemarin yang telah kita kalahkan Yaitu yang nyantet Mas Yanto sebenarnya dukun wanita mas Yang kemarin itu dia berani memalikan diri mas Tapi Alhamdulillah Itu kan Alhamdulillahnya ilmu yang bisa membuat nyantet orang itu udah saya cabut Tuntur Tapi dia masih mempunyai ilmu yaitu hanya ilmu tenaga dalam Dia bisa berenang dengan tepat di air Waktu itu pas saya pelepasan itu dia badannya berair Berlendir gitu kayak Kayak belut gitu Makanya saya bener-bener ngeluarin tenaga yang sangat cukup ekstra Makanya waktu itu Saya juga kena serangan di kaki kanan saya Sampai sekarang masih terasa Sekarang kita coba surfer lagi Siapa tau kegiatan dukun tersebut masih Dilakukannya disini Kita kan gak tau ya Kekuatannya seberapa banyak Dan anak buahnya seberapa banyak juga pasukannya Tidak ada salahnya Juga kita mencoba Kita Beritiki lagi Tapi sebelumnya Mohon maaf mah Tadi waktu Kita prepare mau ke sini Ke hutan Ini ada sesuatu yang mau saya sampaikan Sampaikan Cuman Baru keinget Ini Kita on camera ini baru keinget Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Kemarin malam itu Saya Mimpi Di mimpi itu Saya ketemu Sosok Itu seperti kayak orang tua Tapi itu Rambutnya udah Udah putih Putih kayak seperti uban gitu Jadi putih semua Tapi disitu orang tuanya itu Nggak ngomong sama sekali Cuman Ngemuin saya Dan disitu kayak Cuman mau berbesan Tapi saya itu Nggak Nggak Apa Nggak kedengeran suaranya gitu Mas Itu mau berbesan apa Makanya saya Sampaikan sama Maji Sama Mas Rai Siapa tahu Maji sama Mas Rai Bisa Tahu siapa sosok Orang itu Yang ada di mimpi saya Sebenarnya Itu Koda dari leluhur saya Sebelumnya Saya juga Nggak tahu Kalau saya itu Selama ini itu Diikuti sama Sosok kakek-kakek Yang ada di mimpi Mas Yanto Dan kebetulan Mas Yanto sekarang Menjadi tim abitus Mungkin Namanya itu Eyang Jogorogo Siapa mas Eyang Jogorogo Eyang Jogorogo Itu yang menjaga Raga kita Berarti itu sosoknya baik Alhamdulillah baik Saya sebelumnya Nggak bisa ngerasain Bahwa sosok Eyang itu ada Di samping saya Karena itu Sosok Eyang itu Energinya Bener-bener Nggak bisa dideteksi Dan Nol Nggak bisa dideteksi Mas Nah Mungkin dengan Mas Yanto Masuknya ke tim abitus Eyang ini mengetahui Dan Eyang ingin memperkenalkan diri Kepada Mas Yanto Bahwa sebenarnya Sebenarnya yang Ditemui Eyang ini Hanya orang-orang tertentu Alhamdulillah Mas Yanto ditemui Di dalam mimpi Walaupun Hanya di dalam mimpi Itu tandanya Mas Yanto Emang orang Orang yang terpilih juga Sama Eyang Jogorogo Mas Yanto Sebenarnya orang baik juga Dan saya tidak Salah memilih Untuk Menjadikan Mas Yanto Menjadi tim abitus Teman-teman Karena Mas Yanto Telah didatangi Di dalam mimpinya Yang Jogorogo Oke Ayo Baik Mas Kita langsung tuntaskan Dukun yang Oke Bismillahirrahmanirrahim Oh iya Alat Alat pulis Sama alat gambarnya Udah dibawa tadi ya Udah Udah di dalam tas Mas Bismillahirrahmanirrahim Hati-hati Mas Ini habis Habis hujan lagi Mas ya Kayaknya Mas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kemarin itu kita Bertemu oleh sosok itu Di Cahaya hutan sini ya Mas ya Di bawah sana Ini tuh Tempat Medanya itu Seperti meningkat gitu Teman-teman Dari area atas Ke bawah Seperti jurang Mas ya Iya Seperti jurang Kita lewat mana ya Awas Dalam Mas Sini Oke Mas Hati-hati Mas Saya santrin dari sini Bismillahirrahmanirrahim Allah Hati-hati Karena kita Tidak pernah Bisa menebar Kalau ada sosok dukun Itu menyerah dari Arah mana aja Dukun itu telah Menyiapkan Satu jebakan Atau satu serangan Kepada kita Kita perlu Waspada yang sangat ekstra Itu juga Lihat sekeliling Takutnya Ada suatu sosok Yang menyerang kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Allah Wakbar Mas-mas Ini mas Itu tuh mas Itu seperti Kayak yang di mimpi saya Itu mas Tuhan-tuhan mas Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Permisi Iya Apa mas Harus ini aja mas Saya didikan Disana ada Sosok Yang Jogorogo teman-teman Yang baru saja kita Bahas Mas Yanto Iya mas Ayang ada disana Dia seperti Mau menyampaikan sesuatu Saya coba Beruluk salam dulu Sama Ayang Saya tahu ada Sesuatu yang disampaikan Hati-hati mas Kita tetap jaga disini aja mas Iya mas 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 Eh Kita mendekat Iya mas Sepertinya Mas Oke Telah masuk Di paganya mas Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Mayang Astagfirullahaladzim Mas Ada apa yang Yang telah Datang Di tengah malam ini Kalian Sebenarnya Ada di dalam Bahaya Bahaya apa itu Ayang Ayang Mengingatkan Ada satu sosok Yang ingin Menyempurnakan Kekuatannya Siapakah itu Ayang Sosok itu Sangat kuat Dia adalah Iblis Yang ingin Menguasai Tengah umat manusia Di bumi ini Jadi ayang Sosok tersebut Ingin menguasai Tengah manusia Dia sedang mencari Sesuatu Untuk menyempurnakan Kekuatannya Kalau boleh tahu Dia sedang mencari Apa yang Dia sedang mencari Pusaka Ayang Terpesat Sebelum Dia mendapatkan Kalian carilah Pusaka itu Agar Tidak jauh Di tangan Sosok tersebut Lalu Kita harus mencari Kemana Ayang Pusaka tersebut Kamu cari Di seluruh Dekat raya Jika bertemu Sosok itu Kamu ikuti Dan kamu cari tahu Dukungan dia apa Iya ayang Kami akan menuruti Kata-kata ayang Kami akan Segera mencari cepat Suatu Pusaka tersebut Ayang Iya Ayang Tidak bisa Terlama-lama Iya ayang Ayang hanya Menikmum Maksudan Misi Sosok tersebut Sangat besar Sangat Sangat berubah Jika Sosok tersebut Mendapatkan Apa yang Dia cari Iya ayang Sosok tersebut Aduh 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 Mas 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 Istiwa Mas Istiwa Mas Astri Mas Istiwa Mas Lu Mas 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 Kalian kenapa? Ah Tidak tahu mas Kenapa mas Tiba-tiba keserang mas Remas Usang dadanya mana? Dari arah sana mas Ini gak apa-apa Tolong lepaskan Leherku Ini ada Satu senjata yang Menancap ke leher mas Kita cari atau gimana mas? Astaghfirullahaladzim Mas Re Mas Re Mas Re Bisa bangun mas Re Sini mas Saya bantu mas Bismillahirrahmanirrahim Hati-hati mas Pelan-pelan mas Astaghfirullahaladzim Aku Jaga mas Nantar di belakang mas Eh Jangan Eh mas Astaghfirullahaladzim Hati-hati mas Semna Semna Si